Pemirsa seorang penumpang kapal ditangkap polisi karena kedapatan membawa sabu 2 kg. 5 paket sabu dibawa pelaku dengan cara disembunyikan di pakaian dalam. Barang bukti sabu seberat 2 kg digelar Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sabu yang sudah dipecah dalam paket kecil dibawa JS dengan menumpang kapal KM Kelut Tanjung Pinang Batam dan disembunyikan di balik pakaian. Saat kapal bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, petugas yang berjaga di pintu keluar mencurigai peranai JS. Akibat perbuatannya, JS terancam hukuman 20 tahun penjara. Pengakuan awalnya bahwa ini memang barang dari Malaysia, tapi kita terus mengalami pengakuan awal bahwa dia dipikirkan oleh seseorang di daerah Batam untuk dibawa ke Jakarta melalui pelabuhan perumpang. Selain JS, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk juga mengamankan 2 orang pria berinisial JH dan FA. Dari kedua pelaku diamankan barang bukti 77 gram sabu dan 102 butir pil ekstasi. Kedua orang ini berperan sebagai kurir narkoba yang dikendalikan oleh 3 orang narapidana lapas Banjai, Bandung, Jawa Barat. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Ainyus, melaporkan.